Halo sahabat Pilates, berjumpa kembali di channel Body Connection Pilates. Sebelumnya, boleh di like dan subscribe dulu ya channel ini. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Parolina Instructor Body Connection Pilates. Hari ini saya ingin membawakan tentang sakit pinggang. Jadi, pertama-tama saya ingin jelasin tentang prositurnya dulu ya. Jadi, kita akan olahraga, tapi percuma kalau postur kita tetap salah ya. Jadi, saya ingin contohin. Pertama-tama adalah kita koreksi dulu nih. Cara postur badan kita, cara kita berdiri. Terutama, contohnya ibu-ibu yang suka gendong anak ya. Nah, itu biasanya pangkalkusnya ini tanpa disadari ini jadi kayak maju. Karena kita nahan si anak itu atau beban kita jadi maju. Nah, ini akan pengaruh ke keseharian kita nantinya. Jadi, mau gak mau nanti dia pasti cepet atau langsung dia pasti akan konfisnya jadi gak benar. Dan itu yang menyebabkan di bagian pinggang ya. Dan yang kedua, nah biasanya kalau yang begini, itu biasanya kita sebut itu posterior. Atau yang kalau yang ke belakang begini, yang biasanya kita kalau saya dilihatnya itu kayak, itu sebutnya pangkak bebek ya. Nah, biasanya ada beberapa orang yang terlalu ke belakang nih. Bagian panggulnya, bokongnya ya. Atau yang bapaknya itu bokongnya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan anterior. Ya, ini juga bisa menjadi penyebab kita sakit pinggang. Ya. Nah, postur yang benar itu kalau misalnya kita lihat itu adalah kalau bisa, panggul kita itu harus satu garis. Jadi, dari bawah ke bawah itu kalau bisa satu garis. Ya, jadi kita perlu kemuatan merut dan bokong untuk menunjang biar pelvis kita ini di tempatnya. Ya, jadi kita harus banyak olahraga juga untuk menunjang si postur ini jadi benar. Tapi, bentuknya dengan dibantu, kesaharian kita, kita biasakan begini itu yang benar. Jadi, jangan terlalu ke depan. Kalau ke depannya itu udah gak satu garis ya. Dari bawah sampai atas. Sinkolin itu. Atau ke belakang. Itu juga udah gak satu garis. Dari peningkat ke bawah itu udah gak satu garis. Jadi, kita harus bikin satu garis. Nah, itu cara sinkolinya. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk gerakan yang bikin meredahkan si sakit pinggang itu ya. Oke. Nah, pertama-tama kita dulu nyampingi si kamera aja dulu ya. Oke. Dulu, dulu si kakinya. Kakinya ini dua-duanya dibuka selama tanggul aja. Udah setelah takut. Lalu kakinya ini dibikin flex posisinya. Ya. Badannya awalnya dari posisi tegak dulu. Oke. Ambil nafas, bawah tanggulnya ke atas. Buang nafas. Kita lari ujung kakinya. Kepala liat ke arah perut. Nah, dengan posisi seperti ini, kita akan bikin si badan ini sampai kaki. Semuanya kayak stretch. Ya. Jadi, kita press perutnya supaya si pinggangnya ini relax. Oke. Semaksimal yang kita bisa aja ya. Tidak bisa terlalu dipaksa. Oke. Cukup. Ambil nafas, buang kembali. Kedat. Oke. Nah, sekarang dari sini. Kita langsung ambil posisi tiduran aja dulu ya. Tapi sebelum tiduran, pertama-tama kita mau maju dulu. Supaya situitnya kita adanya di ujung mantas ya. Oke. Kakinya dibuka tetap selebat tanggul. Di in point. Lalu lutusin tangannya ke depan. Nah, kita mau roll down ke belakang. Ambil nafas di atas. Buangnya kita perlakuan mungkin curl dulu bagian tinggalnya. Susun satu-satu. Atau kalau yang perutnya masih belum tua, boleh dibantu ya. Jadi dari posisi tegak nih, kita boleh ke samping dulu. Terus boleh terus ke tiduran. Itu boleh juga. Oke. Taruh aja langsung tangannya di samping badan. Kakinya posisinya ditepuk di posisi hook position. Ya. Nah, dari sini kita periksa dulu nih. Postum kita udah benar belum. Ya. Jadi kan kita mau fokusnya pembuatan perut dan bongkongnya ya. Nah. Kita harus tempel. Ini kita koreksi. Pinggang kita jangan sampai terangkat. Atau ada celah di bagian pinggang ini. Kita tempel sebagian pinggang ini dengan cara nge-press si perut. Ya. Jadi posisi kita sebelum mulai bergerak aja. Si perutnya ini udah harus aktif dulu. Jadi banyak dari kita tuh yang perutnya tuh gak sering dikencemin. Ya, ke seharian. Sebenarnya juga perlu pencemin perut. Ya. Untuk mau minim-min si sakit pinggang. Oke. Nah, jadi kita press dulu perutnya. Oke. Jadi waktu di press otomatis pasti kenceng nih. Ini otomat perut aktif kontrak langsung supaya pinggangnya juga tidak ada celah. Nah, tentunya dibutuh dengan si bongkongnya juga harus kenceng. Ya. Kencemin bongkong sama perut bawahnya. Oke. Kita korepet kencemin semuanya. Ripsnya juga dimasukin ya. Jangan sampai kebusung. Oke. Jadi korepet kita juga harus di press. Oke. Nah, sekarang dari sini. Oke. Panggulan kencemin semua. Kalau udah oke posisinya. Baru tangannya kita mau taruh di belakang kepala. Ya. Oke. Sampai di belakang kepala. Jangan terlalu lebar. Jangan terlalu nutup. Pokoknya dia harus neutral si sakulanya ya. Oke. Ambil nafas persiapan di bawah. Waktu buang nafas kita mau akan naik kepala mu ya. Ke arah paha dalem. Naik setigian kita bisa ya. Yang berasa itu perutnya. Jadi perutnya harus sampai bikin cenggin. Bokoknya sampai bikin cenggin. Jangan tegang di leher atau bantu. Oke. Ambil nafas dulu. Buangnya dari turun gantuan. Oke. Jadi kita masuk ke penguatan perut ya. Ambil nafas dan buang. Oke. Kembali ambil nafas di atas. Buangnya perlahan. Turun lagi. Lagi ya. Kita ulangi. Tiga set lagi. Ambil nafas. Lalu buang. Tiga set lagi. Lalu buang. Kembali ambil nafas di atas. Buangnya turun. Pelan-pelan. Oke. Satu set terakhir ya. Oke. Makin lama. Perutnya makin panas. Ambil nafas. Dan buang. Kembali ambil lagi nafasnya. Buangnya turun. Terlalu buang. Terlalu buang. Sambil atur nafasnya dulu. Oke. Sambil dilihat sebentar. Sambil dirasain. Tadi pas bergerak. Waktu naik. Itu panggulnya masih los gak? Biasanya kalau masih los. Dia cenderung goyang-goyang. Ya. Jadi harus lebih diguncangin lagi nih. Terutama kulit bawahnya sama bokongnya. Itu harus diam. Jadi yang benar-benar bergerak itu cuma. Badan antasnya aja. Yang lainnya gak goyang-boyang. Masih panggul ke bawah. Oke. Lalu dia turun lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Degerakan yang berikutnya. Oke. Sekarang kita mau angkat ruki kita satu persatu ya. Jangan lupa. Bagian perut bawah bokong ini harus selalu kencang. Jadi dia tetap nempel. Bagian pinahnya tidak terangkat. Perutnya tetap aktif otaknya. Lalu satu kaki lagi angkat di posisi tabletop. Dan kita tempel sampai di atas. Oke. Nah ini kita mau kemuatan si perut bawah. Dan di combine dengan perut atas ya. Jadi tangannya kembali lagi di belakang kepala dulu. Oke. Terus tetap aktif. Ambil nafas. Buangnya. Kita angkat naik kepala di atas ke dalam. Dan luruskan kaki yang 90 derajat. Atau semangku kita nih. Kalau yang kakinya suka. Apa kaku? Ini bagian belakangnya boleh ditetap sedikit. Seperti ini ya. Oke. Ambil lagi nafasi di atas. Buangnya turun dulu ke belakang. Lagi ya. Ambil nafas. Dan buang. Ambil lagi nafasnya. Buangnya. Kembali. Turun lagi. Oke. Lanjut. Satu ketiga. Ambil nafas dan buang. Nah waktu posisi lurus diperhatikan. Bokong jangan sampai terlalu ngangkat ya. Kebanyakan suka ngangkat. Nah kalau terlalu ngangkat. Nanti biasanya perutnya nggak terlalu berasa. Oke. Jadi harus mundur diperten. Perutnya mencengin. Jangan sampai terlalu posisi netral. Ambil nafas. Buang. Turun lagi. Lagi. Dua set lagi. Ambil nafas dan buang. Posisi netral. Bokong jangan sampai terlalu ngangkat. Eh kalau sudah terlalu netral ya. Sudah bekerja netral. Ambil nafas dan buang. Satu set lagi. Ambil nafas dan buang nafasnya. Bokong jangan sampai terlalu netral. Kaki lurus diperhatikan. Turunnya aktif. Ambil nafas dan buang. Oke cukup. Boleh turunin kakinya dulu. Tangannya kita mau rentangin ke samping. Ya. Nah kita sekarang mau stretch buat bagian pinggangnya juga. Sambil kita relax. Ambil nafas yang panjang nih. Di atas. Tama dia dilentangin aja. Tepat tangan ke bawah. Buangnya kita mau turunkan kedua kaki ke arah kiri. Panjangan ke arah kanan. Lalu kaki yang di atas ini boleh dilurusin. Terus diingetin ya. Bagunya jangan sampai terangkat. Bersambahin bagu. Kedua bagu itu kayak menekan ke arah matras. Kaki lurusin. Panjangan badannya. Kembali ambil nafas. Kepas ke tengah. Dan buang. Berarti ya. Terus yang sebelahnya. Oke bagus jangan terangkat ya. Oke kembali lagi ke tengah. Dan cukup. Oke sip. Nah sekarang dari sini kita mau bangun dulu ya. Luruskan kakinya dua-duanya. Bikin poin kakinya. Sudah. Kita mau roll up dulu sebentar. Tangannya boleh diangkat ke atas. Kaki poin. Buka sudagang panggul. Ambil nafas. Buangnya. Bawa naik pelan-pelan. Dan kembali. Bergerak. Oke. Cukup dari sini. Kita padat ke arah si. Kamera dulu ya. Dikkan. Depan dulu aja. Tunjuknya posisinya bersilah aja. Ya. Waktu posisi duduk bersilah. Bukongnya ini pastikan bebannya sama ya. Jadi jangan miring sebelah. Oke pokoknya bebannya dua bokong sama. Jadi badannya itu lurus. Kayak badan box gitu. Jadi lurus. Satu garing. Tangan kanan bawah sejajar baku. Tangan kiri taruh di matras. Ambil nafas buat kita mau bawa belom-belom dulu nih. Badan kanan. Oke. Bangun kiri jangan terlalu nangan. Bokong kanan makin teket ya. Masakin badan sampingnya stretch. Sampai tinggal. Lagi. Ambil nafas. Dan buang. Lagi. Ambil nafas. Lalu buang nafasnya. Oke. Lagi sambil rasakan teket. Dua set lagi. Satu set terakhir. Bukong jangan sampai terangkat. Bukong kanan. Dan kembali ke dekat. Oke. Sekarang gantian sisi yang sebelahnya. Tangan kirinya angkat. Tangan-tangan kaluni matras. Ambil nafas. Lalu buang. Bukong kiri makin teken. Tangannya makin kayak adik tarik ya. Jadi kayak berjauhan. Lagi. Ambil nafas. Dan buang. Rasanya muskret sampai ke pinggangnya. Jangan lupa nafasnya juga. Lagi. Ambil nafas dari hidung. Buangnya. Luang nafasnya pres. Perutnya maksimalin. Dua set terakhir. Satu set terakhir ya. Dan kembali. Oke. Itu aja hari ini gerakannya. Oke. Untuk kita semua yang ada malam yang sakit pinggang nih. Karena mungkin kita rok hong hong ya. Nah jadi kita bisa gerak ini di rumah. Walaupun hitungannya tidak banyak. Dan gerakannya juga gak terlalu aneh-aneh ya. Tapi ini yang simpel. Dan lakukan dengan benar di rumah ya. Ini bisa diulangi lagi. Sekitar 2-3 kali lagi. Di rumah. Oke. Atau bisa sering-sering. Nanti sore atau malam boleh diulangi lagi. Tidak usah banyak-banyak. Gerakannya hitungannya ya. Oke. Selamat mencoba di rumah ya. Sehat-sehat selalu. Selamat mencoba di rumah ya.